Penasaran, pengen cobain langsung. Sekarang saya sudah berada di kota Sawalunto yang terkenal dengan wisata sejarahnya. Tapi gak cuma sejarah, kota ini juga menyimpan kuliner yang luar biasa menggugah selera. Saya akan mencoba salah satu kuliner yang ada di sini namanya Dendeng Batoko. Seperti apa? Langsung aja kita berburu kuliner. Dendeng Batokok berarti daging yang ditumbuk. Tujuannya agar serat daging lebih lembut dan mempermudah meresapnya bumbu. Daging yang digunakan biasanya adalah daging sapi bagian paha belakang yang diiris tipis, kemudian direbus dengan bawang putih dan merica yang dihaluskan. Untuk menambah cita rasa, jangan lupa untuk menambahkan asam jawa dan sedikit gula pasir. Setelah daging empuk, kemudian ditumbuk dan dibakar untuk mendapatkan tekstur daging yang garing. Daging yang telah dibakar kemudian disiram dengan minyak lapa murni. Nah, inilah yang membuat cita rasa khas Dendeng Batoko ini. Rumah makan yang terletak di pasar remaja kota Sawalunto ini sudah berjualan Dendeng Batoko sejak 20 tahun lalu. Perkembangan kuliner saat ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus melestarikan kuliner khas Sumatera Barat, khususnya di kota Sawalunto. Dan ini Dendeng Batoko-nya dengan cabai hijau dan juga cabai merah. Kalau makan nasi padang, paling enak pakai tangan. Dalam satu porsi, Anda akan mendapat dua potong daging yang sudah dilengkapi dengan dua macam sambal khas Minang. Sambal ini pun mudah dibuat. Menggunakan campuran cabai hijau yang dirajang, bawang merah iris, tomat hijau potong, dan tak lupa tambahan minyak kelapa. Semua bahan dicampur dan menjadi pendamping yang sempurna untuk Dendeng Batoko. Dengan harga Rp13.000 per porsi, rasa lapar Anda akan terbayar. Nah, makanan tradisional pun tetap menggugah selera ya, meskipun digempur berbagai makanan kreasi baru di era yang didominasi para milenials ini. Anita Mai, Indra Hadi, Sumatera Barat Terima kasih telah menonton!